Al-Nazim Al-Nazim itu orang yang Menyusun syair Beliau mengatakan Hamzun Huruf Hamzah Langsung Huruf Hamzah Kenapa? Karena isti'adah Diawali dengan huruf Hamzah Ini juga alasan kenapa para ulama Kemudian meletakkan huruf Hamzah di depan Karena huruf Hamzah adalah huruf yang pertama kali di ucapkan Oleh seseorang pada saat dia akan Membaca Al-Quran Ada lagi yang mengatakan Disebabkan huruf Hamzah merupakan awal dari Lafad Alhamdulillah Intinya dia adalah huruf yang pertama kali di ucapkan Fa'alaman Maka ketahuilah Murakakah Merupakan huruf Tarkiqa Apa itu Tarkiqa Huruf yang tipis Kenapa? Karena Hamzah adalah huruf istifal Huruf istifal Hukum asalnya tipis Kecuali roh ya Kalau roh hukum asalnya tebal ya Billahi Setelah a'udhu Hamzah pada a'udhu Kemudian billahi A'udhu billahi Jadi a'udhu disini peringatannya cuma satu Persoalan Persoalan Hamzah Karena mungkin orang-orang Arab Jarang mendapatkan persoalan di A'in Kalau yang bikin nazemnya orang Indonesia Bisa ditambahin nih Dan A'in Jangan dikeluarin dari Rongga hidung Karena masalahnya banyak Ya seperti itu Billahi Kemudian lafad billah Kasrul ba'i kistan hakikah Nah ini juga banyak terjadi di Indonesia Lafad billah Kasrah Harus mengkasrahkan ba' Dengan kasrah yang benar Kistan Lurus Hakikah Dan benar Jadi kasrahnya harus tepat dan benar Maksudnya bagaimana? Jangan sampai terbaca Billahi Bukan billah tapi Billah Kita perhatikan A'udhu billahi A'udhu billahi A'udhu billahi A'udhu billahi A'udhu billahi Fokusnya jangan gerakan mulutnya ya Walaupun itu metode Tapi kaidahnya suaranya Jadi hasilnya suaranya Jangan fokus di gerakan mulutnya Walaupun gerakan mulut bisa membantu Betul Gerakan mulut bisa membantu Mengeluarkan suara yang tepat Tapi jangan jadikan tujuan utama Kok gerakannya begini saya ngikutin Itu belum tentu sama juga Jadi fokusnya bagaimana Menghasilkan suara yang tepat Bukan menggerakan mulut tepat Kalau kaidah mulut itu sederhana Dommah monyong Fatah terbuka Kasrah nyengit Udah itu kaidahnya Kaidah gerakan mulut itu segitu Ada pun Dalam masalah huruf tipis Apakah ada istilah diirjakan Terlebih dahulu atau tidak A'udhu Atau langsung A'udhu Atau langsung A'udhu Itu nanti dikembalikan pada suara yang dihasilkan Dikembalikan kepada Suara yang dihasilkan Baik Ini kurang lebih beberapa peringatan Dari As-Syeikh An-Nazim Berkaitan dengan isti'adah Sebelum kita melanjutkan kebaik berikutnya Kita akan bahas Hukum isti'adah terlebih dahulu Hukum isti'adah Apa itu isti'adah? Isti'adah artinya adalah memohon perlindungan Isti'adah memohon perlindungan Dari sesuatu yang belum datang kepada kita Itu namanya isti'adah Kalau isti'adah meminta pertolongan Karena kita sedang dalam keadaan yang memang membutuhkan pertolongan Tapi kalau isti'adah Si bencananya belum datang Itu kalau isti'adah Ya bedanya isti'adah dengan isti'adah Isti'adah itu bencananya belum datang Kita memohon perlindungan dari bencana tersebut Supaya tidak menimpa kita Kalau isti'adah apa? Kalau isti'adah itu minta tolong pada saat kita tertimpa bencana Ada pun dalam konteks membaca Al-Quran Yang dimaksud dengan lafad isti'adah Artinya adalah mengucapkan A'udhu billahi minas syaitanir rajim Atau dengan lafad-lafad lain yang ma'thur dari Nabi SAW Ada yang lebih panjang Tidak ada yang lebih pendek Perhatikan Lafad paling pendeknya A'udhu billahi minas syaitanir rajim Ada yang lebih panjang Tidak ada yang lebih pendek Contoh yang lebih panjangnya apa? A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim A'udhu billahi al-azim minas syaitanir rajim A'udhu billahi al-alim minas syaitanir rajim Dan lafad-lafad lain yang ma'thur dari Nabi SAW Dan melafadkan isti'adah sebelum membaca Al-Quran Ini sangat ditekankan Sebagian ulama mengatakan fardu Sebagian ulama mengatakan sunnah Berdasarkan firman Allah SWT Fa'idha qora'ta al-Quran 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 Dan apabila kamu Ini kalau kita terjemahinnya secara letterlek Qora'ta Fa'idha qora'ta Apabila engkau Telah membaca Apabila engkau telah membaca Al-Quran Maka memohon perlindunganlah kepada Allah SWT Dari Goda arsyatana yang terkutuk Namun tidak demikian Ini pentingnya tafsir Jadi bahasa Arab saja belum cukup Untuk menafsirkan Al-Quran Apalagi yang gak bisa bahasa Arab Bahasa Arab saja belum cukup Ya harus ada kaidah-kaidah tafsir Maka disini bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain Atau bisa ditafsirkan dengan Hadith dan riwayat Ternyata Maksud dari ayat ini adalah Sebelum membaca Al-Quran Sebagian ulama mengatakan wajib Sebagian ulama mengatakan Sunnah Maka kalau sudah seperti ini Disunnahkan untuk keluar Dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama Cara keluarnya bagaimana? Amalkan yang lebih aman Berarti yang aman dibaca atau tidak? Dibaca Itu maksudnya disunnahkan keluar dari perbedaan pendapat Di kalangan para ulama Jadi kalau sebagian ulama bilang sunnah Sebagian ulama bilang wajib Ya sudah amalkan saja Sebagian ulama bilang makruh Sebagian ulama bilang haram Ya sudah tinggalkan saja Lain cerita kalau sebagian ulama bilang makruh Sebagian ulama bilang sunnah Itu butuh tarjih Ya butuh diteliti mana yang lebih kuat Kemudian Tambahannya Bagaimana membaca isti'adah di dalam salat Kalau ini kan tadi kita berbicara di luar salat ya Bagaimana di dalam salat? Hukumnya para ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan Fardu Ada yang mengatakan Sunnah Ada yang mengatakan Makruh Di dalam salat Siapa yang mengatakan makruh? Mayoritas ulama tadi Antara Fardu dengan sunnah Yang mengatakan makruh adalah Imam Malik Makruh membaca isti'adah Di dalam salat Fardu Bahkan beliau sampai Ada fatwa Salah satu fatwa dalam Riwayatnya Imam Malik itu Makruh juga membaca Basmalah Karena menurut madhab Malik Dan juga madhabnya orang-orang Madinah Kebanyakan Mengatakan bahwa Basmalah Bukan bagian dari Suratul Fatihah Seperti itu Ya Jadi ada dua pendapat Mengenai Basmalah Terus kan Al-Fatihah itu tujuh ayat Bener gak? Ngitung tujuh ayatnya kayak gimana? Ternyata jumlahnya sama tujuh Tapi pemenggalan yang berbeda Menurut mereka itu adalah ayat ke-6 Ayat ke-7 Sedangkan menurut para ulama yang mengatakan Basmalah adalah bagian dari ayat Ayat ke-7nya nyambung Suratul Ladhina An'amta'alayhim Bagi yang menyunahkan Atau yang mewajibkan isti'adah Dibacanya kapan? Sebelum Al-Fatihah Jelas sebelum Al-Fatihah Setelah istiftah Apakah pada setiap rokaat Atau pada rokaat pertama saja? Maka ini kembali kepada Kembali kepada Mendefinisikan satu makro Makro itu sekali baca Sekali duduk Apakah satu rokaat dinilai sekali duduk? Atau satu sholat dinilai sekali duduk? Kembali kepada keyakinan masing-masing Karena para ulama memang berbeda Pendapat Pendapat yang masyur Menurut madhabnya Abu Hanifah Dan juga madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal Maka satu rokaat satu makro Afwan Satu sholat satu makro Sehingga isti'adah hanya sekali Di rokaat pertama saja Ini menurut siapa? Pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ada pun pendapat yang masyur dari Al-Imam Ash-Syafi'i Beliau mengatakan Bahwa isti'adah sunnah dalam setiap Rakaat Kenapa? Karena satu rokaat satu makro Itu perbedaannya Satu makro itu dianggap sekali duduk Begitu ya Nanti ada konsekuensinya pada wakuf dan ibtidak Cuma kepanjangan kalau harus dibahas sampai ke sana Intinya seperti itu Isti'adah di dalam Salat Seperti biasa Kalau ada yang ingin ditanyakan Langsung saja ya Ini apa sih? Nggak faham? Langsung angkat tangan Seperti itu Langsung angkat tangan Apabila ada yang ingin ditanyakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!